...lebih tahu tentang AI, tapi saya sangat berharap teman-teman itu jangan hanya mempelajari apa yang saya berikan, tapi pelajari gimana caranya saya mengajar mereka, karena teman-teman akan punya tugas untuk mengajar orang lain. Yang anak-anak muda, saudara harus memperhatikan baik-baik untuk gimana caranya ini saya mengajar ke orang lain. Oke, kita akan mulai. Apa itu AI? Jadi akan ada dua hal yang saya akan jelaskan dengan singkat, supaya Bapak-Ibu punya gambaran. Saya menutupkan Bapak, tidak apa-apa ya. Oke, apa itu AI? Kita kenalan dulu supaya Bapak-Ibu tahu, AI itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau banyak orang bilang AI itu robot, iya tapi tidak betul, tidak 100% betul. Ada yang robot, tapi sebagian besar tidak robot, jadi Bapak-Ibu tidak perlu takut dengan AI. Oke, kalau saya definisikan, resmi definisinya itu adalah AI itu kemampuan mesin untuk belajar meniru, mesin yang punya kemampuan untuk belajar meniru kecerdasan manusia atau fungsi kognitif manusia dalam melakukan berbagai tugas, seperti penalaran, seperti pembelajaran, seperti pemecahan masalah, dan lain-lain. Bapak-Ibu sudah baca ini ya, sekarang itu dilupakan. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Bapak-Ibu, AI itu mesin, jadi AI itu bukan orang, AI itu bukan robot. Ada sebagian yang robot, robot itu dijalankan oleh program AI, tapi AI itu, teknologi AI itu pada dasarnya bukan robot, bukan satu entitas yang punya kepribadian, enggak. AI itu mesin, Bapak-Ibu, tapi ada keistimewaan dari mesin ini. Mesin ini adalah mesin yang bisa belajar, mesin yang bisa belajar. Nah, belajar apa? Belajar meniru kecerdasan manusia, makanya disebut kecerdasan buatan. Mesin ini didesain untuk belajar bagaimana manusia itu belajar, bagaimana manusia itu membuat tugas, bagaimana manusia itu mengerjakan tugas-tugas. Mungkin Bapak-Ibu aneh, aneh ya, mesin kok bisa belajar. Betul, Bapak-Ibu. Ini adalah mesin yang bisa belajar. Caranya gimana? Nah, saya akan kasih, caranya persis kayak manusia. Jadi, yang membuat AI ini, itu meniru cara manusia belajar. Oke, Bapak-Ibu punya cucu, enggak? Oke, dulu pernah punya anak, enggak? Bayi. Gimana caranya Bapak-Ibu ngajarin bayi ngomong? Hah? Caranya gimana? Dulu masih ingat, enggak? Udah lupa kali ya. Cara, ini salah satu contoh aja ya. Cara anak belajar ngomong. Gimana caranya? Bapak-Ibu yang masih muda pasti lebih ngeh gitu ya. Tapi yang sudah tua mungkin udah lupa. Kira-kira kata-kata apa yang pertama kali diajarkan bayi, Anak kecil, umur satu tahun, satu setengah tahun gitu ya. Mulai ngomong. Wah, mama. Itu kata kunci. Pasti kata pertama yang diajarkan kepada anak kecil itu pasti mama. Caranya gimana? Tiru. Ayo. Mama. Mama. Terus. Dua kali? Dua kali langsung anak bisa ngomong enggak? Waduh, enggak bisa. Sepuluh kali? Belum tentu. Berkali-kali setiap ketemu anak, Ayo panggil mama, panggil mama terus gitu kan. Seratus kali? Mungkin baru tiba-tiba ibunya senang jingkrak-jingkrak. Karena apa? Wah, anakku sekarang sudah bisa ngomong. Itu saudara mengusahakan dia untuk ngomong mama itu usahanya keras enggak? Keras banget. AI itu juga mesin yang diajarin terus menerus. Ini bukan cuma seratus kali. Mungkin kalau anak itu diajar seratus kali terus lama-lama dia bisa nirukan mamanya mama gitu ya. Ini mesin diajarinnya ratusan ribu kali. Bahkan jutaan kali di bulan Bali ini terus menerus. Sampai mesin itu bisa mengerti bahasa. Sampai mesin itu bisa punya pengetahuan. Nah, itu AI. Jadi dibuat oleh manusia mesin ini untuk pinter meniru apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Tujuannya apa? Nanti untuk mengerjakan tugas-tugas yang biasa dikerjakan oleh manusia. Gitu ya? Gak paham? Oke. Saya akan maju ya. Satu lagi ya. Nah, kalau dipakai istilah teknis yang lebih teknis lah gitu ya. Itu AI itu terdiri dari dua hal. Satu itu ML. Yang kedua itu ELLMS. Yang pertama itu machine learning yang tadi saya ngomong. Itu mesin yang bisa belajar. Itu satu. Tapi caranya belajar gimana? Dengan memberikan data yang banyak sekali. Dikasih data terus dan ditraining terus menerus. Puluhan ratusan ribu kali sampai mesin ini bisa mengerti apa yang diinginkan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu saya akan memberikan satu analogi lagi. Untuk mengerti, untuk punya bayangan, AI ini sepintar apa. Dia sudah diajarin kan oleh manusia. Sekarang mesin itu sudah pintar belum? Oh, pintar sekali Bapak Ibu. Oke, saya akan tanya. Seumur Bapak Ibu, Bapak umur berapa Bapak? 76. Dari kecil sampai umur 76, Bapak sudah membaca berapa buku? 100? Eh, mungkin ya. Oke, umpamakan 100 lah. Dari 100 buku itu, Bapak kira-kira ingat apa yang Bapak baca enggak? Ya, ada yang ingat dikit-dikit, ada yang enggak ingat. Bapak Ibu semuanya pernah membaca buku kan? Bapak Ibu belajar dari buku kan waktu sekolah? Bapak Ibu mungkin ingat, mungkin enggak ingat dari apa yang Bapak Ibu pelajari. Saudara tahu berapa buku yang dibaca oleh AI untuk dia belajar? Kebayang enggak? Tebak. 100 buku? Lebih. Lebih. 500 buku? Lebih. Lebih. Kalau saudara lihat di sini, itu large language model. Ini seluruh data yang ada di internet itu dimakan, maksudnya dibaca semua oleh AI. Saudara bisa bayangkan, orang kalau membaca 100 buku itu udah pinter belum? Apalagi yang dibaca itu dia ingat. Pinter enggak? Pinter. Ini AI melebihi kepinteran manusia, karena dia itu membaca semua buku yang ada di internet, semua bahan digital yang ada di internet itu sudah dibaca oleh AI. Jadi kalau saudara sekarang membayangkan AI itu mesin, bukan hanya mesin yang bisa belajar, tapi mesin yang pintar, karena dia sudah diajari dengan semua data yang ada di dunia. Ini saya hanya memberikan analogi untuk Bapak Ibu menangkap itu AI itu se-powerful apa, AI itu se-hebat apa, hebat banget Bapak Ibu. Karena dia diajari dengan seluruh data yang ada di internet untuk dia belajar. Oke, nah saya enggak akan jelaskan di bawah karena ini terlalu teknis mungkin Bapak Ibu enggak mengangkap itu penting. Tetapi AI itu mempelajari dan bisa membedakan semua hal yang dia pelajari dengan sangat baik, sangat baik sekali. Karena dia memakai, kalau GPT-3 itu memakai 175 miliar parameter, kalau GPT-4 itu memakai 1,3 triliun parameter, parameter itu batasan-batasan. Jadi kalau anak, anak Bapak Ibu sudah bisa bilang, Mama, tapi ada perempuan lainnya di sebelahnya, ini perempuan sebelahnya itu akan dipanggil Mama enggak? Sama-sama perempuan, dia mungkin keliru, Mama, terus ibunya bilang, bukan Mama itu aku, yang ini bukan Mama. Anak itu bingung, kok bukan Mama, sama-sama perempuan, tapi dia melihat lagi, oh iya, rambutnya beda, suaranya beda, warna kulitnya beda, itu parameter. Jadi anak ini untuk membedakan Mama yang satu ini dengan perempuan yang lain, yang bukan Mamanya, itu dia pakai mungkin 100 parameter membedakan, suaranya bukan Mama, tingginya badannya bukan Mama, Mama juga tidak tinggal di rumah. 100 item yang anak itu tahu dan dia sekarang bisa membedakan, ini Mamanya dan ini bukan. Jadi kalau ada 100 perempuan di situ, anak ini yang sudah punya 100 parameter membedakan Mamanya dan bukan Mamanya, tahu dikasih 100 perempuan di depannya, dia akan tahu mana Mamanya dan mana yang bukan. Itu bayi hanya untuk membedakan Mama saja, itu pakai mungkin sekitar 100 parameter. Ini AI itu pakai satu koma triliun parameter. Jadi dia itu bisa membedakan semua hal kecil-kecil, semuanya tahu. Ketika dikasih satu bahasa, langsung AI akan tahu, oh ini bahasa Indonesia. Nanti dikasih bahasa lagi, oh ini bahasa Inggris. AI langsung tahu loh Bapak Ibu, tidak usah dibilangin, dia tahu. Terus dikasih lagi, bahasa, saudara menulis gitu ya, bahasa Jawa. AI langsung tahu, ini bahasa Jawa. Dia itu bisa membedakan, kalau anak kecil membedakan cuma Mama dan Mama perempuan lain. Kalau AI itu bisa membedakan semua hal. Ini itu pengetahuan tentang counseling, ini pengetahuan tentang apa saja misi, tentang kedokteran, tentang apa. Oh ini tentang seni, oh ini tentang gambar, tentang tahu semuanya. Karena dia sangat pintar sekali, sudah membaca semuanya, sudah diajari semuanya. Hanya sampai di situ saja untuk Bapak Ibu tahu bahwa AI ini sangat powerful. Bapak Ibu percaya enggak? Percaya, karena itu memang kenyataannya memang seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan kalimat apapun, dan tanya AI, ini bahasa apa? AI bisa menebak. Terus saudara tanya, tolong jelaskan ke saya kota Jakarta itu seperti apa. Langsung dia akan, wah kasih penjelasan. Jakarta itu kota yang begini, 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 tahu semuanya Bapak Ibu. Terus saudara tanya, kalau kota Bandung, oh kalau kota Bandung itu ini, ini, ini. Dia semua. Bapak itu, Bapak Ibu itu bisa tanya apa saja ke AI. Sangking pintarnya, dan dia sangking pintarnya, dan dia ngikutin semua perubahan-perubahan yang ada di dunia. Sudah. Sekarang Bapak Ibu kenal AI? Nah, AI itu apa? Kalau Bapak Ibu disuruh menceritakan kembali AI itu apa? Mesin yang pintar. Waduh, hebat. Ibu pintar sekali. Ya, betul. Mesin yang hebat itu penjelasan yang paling sederhana yang Bapak Ibu sudah berikan, yang sangat bagus. Oke, sekarang berikutnya ya. Kenapa Sabda mengajarkan AI? Karena Bapak Ibu, karena ini mesin yang pintar sekali. Sayang loh kalau enggak dipakai. Ya enggak? Sayang kalau enggak dipakai. Sekarang saudara bisnis itu sudah memakai AI. Hampir semua, semua kemajuan yang ada sekarang ini itu semua pakai AI. Bapak Ibu ada yang pernah beli barang dengan Tokopedia? Pernah? Itu pakai AI. Bapak Ibu pernah pakai Grab, panggil motor atau mobil untuk datang mengantar Bapak Ibu? Pernah kan? Itu juga pakai AI. Pernah pakai Gojek? Itu juga pakai teknologi AI. Bapak Ibu pernah punya akun media sosial, Instagram, Facebook, itu semua pakai AI. Saudara pernah mencari sesuatu dengan Google? Itu juga pakai AI. Bapak Ibu pernah punya email? Itu juga pakai AI. Semua Bapak Ibu mau beli tiket dengan traveloka, itu juga pakai AI. Saudara, Bapak Ibu hampir semua bisnis digital itu sekarang semua pakai AI. Nah tapi ada satu yang enggak mau pakai, bukan enggak mau. Ada satu yang belum memakai AI dengan maksimal. Siapa Bapak Ibu? Gereja. Betul. Padahal AI ini mesin yang sangat pintar tapi enggak pernah dipakai. Yang pakai justru orang-orang dunia. Itu ya Bapak Ibu. Nah sabda yang sudah bergumul dengan teknologi yang tadi Pak Tantono sudah jelaskan, sudah bergumul dengan teknologi sejak awal. Punya software Alkitab, punya aplikasi Alkitab, punya situs Alkitab, punya sabda bot atau robot untuk Alkitab. Punya juga sekarang AI, punya aplikasi dan kemudian punya AI juga untuk belajar Alkitab. Karena apa? Karena sabda sadar ini teknologi yang sangat bagus sekali sayang kalau tidak dipakai. Misalnya Bapak Ibu pengen tahu, aku pengen tahu ya kota Yerusalem itu seperti apa ya. Bapak Ibu langsung tanya ke AI, tolong dong ceritakan ke saya kota Yerusalem itu seperti apa. AI bisa jawab enggak? Bisa, wow gampang sekali. Dia akan jawab. Karena itu kalau Bapak Ibu mau belajar Alkitab, kan sering kan Bapak Ibu membaca Alkitab, ini apa kok enggak mau dengar, kok enggak ngerti. Ini maksudnya apa sih? Bapak Ibu dengar kata-kata Korintus, Korintus itu bayangkan susah kalau tes itu apa sih, kota yang seperti apa sih gitu ya. Saudara tinggal tanya AI, kota Korintus itu seperti apa? Jelaskan ke saya. Atau saya ingin mengerti beberapa ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang domba. Saya ingin tahu di seluruh Alkitab itu ada berapa ayat-ayat dalam Alkitab yang menceritakan tentang domba. AI bisa menjawab. Nah Bapak Ibu, karena itu saya ingin memperkenalkan karena ini sabda sudah mencoba. Sudah mencoba, sudah mempraktekan, bahkan sudah membuat mesin untuk mempelajari Alkitab dengan baik. Sehingga ingin memperkenalkan ke Bapak Ibu gimana caranya pakai. Bapak Ibu merasa akan diuntungkan enggak kalau Bapak Ibu tahu gimana caranya pakai AI? Sering ya Bapak Ibu mungkin ingin tanya, tapi di rumah itu enggak ada siapa-siapa. Anak kerja, cucu kalau ditanya lari-lari enggak mau menjawab misalnya ya. Kalau nyuruh anak untuk membaca Alkitab aja kadang susah gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu akan punya asisten baru yaitu AI untuk membantu Bapak Ibu belajar Alkitab. Nah Bapak Ibu, sabda tidak tertarik untuk memakai AI untuk mencari uang. Sekarang ini banyak sekali orang di seluruh dunia berlomba-lomba memakai AI untuk mencari uang. Tetapi sabda tidak, sabda ingin mendedikasikan semua yang kita pelajari tentang AI akan dipakai untuk meningkatkan pengetahuan jemaat tentang Alkitab dan bagaimana jemaat orang Kristen semua di berbagai tempat di seluruh Indonesia untuk belajar Alkitab dengan lebih baik. Kadang jemaat itu mau tanya pendeta sungkan, pendetanya sendiri sibuk gitu ya. Kalau mau tanya di rumah ingat nanti sampai gereja udah lupa. Karena itu tadi faktor U ya Pak ya. Nah karena itu kalau saudara punya asisten sekarang itu punya guru privat AI. Gimana caranya memakai AI ini untuk menolong Bapak Ibu untuk belajar Alkitab. Nah itu yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Oke jadi kenapa? Karena sabda percaya teknologi itu berasal dari Tuhan. Karena itu harus dipakai, dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Betul gak? Wah Tuhan yang kasih teknologi sekarang langsung dipakai untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Ya semua orang dunia memakai AI untuk memperkaya diri sendiri. Tapi orang Kristen tidak boleh untuk memperkaya diri top. Tuhan itu lebih berhak untuk memakai dibandingkan semua orang ini di dunia. Betul gak? Tuhan yang memberi kepandian kepada manusia bukan? Bapak Ibu punya akal budi siapa yang memberi? Tuhan. Berarti apa? Tuhan yang paling berhak memakai teknologi yang paling canggih untuk melayani dia, untuk kemuliaan bagi dia. Itu yang menjadi komitmen dari Yayasan Maka Sabda. Karena itu Yayasan Maka Sabda ingin mengajarkan banyak gereja, banyak sekolahan, siapa saja yang mau belajar untuk memakai AI bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan. Kenapa kita percaya bahwa teknologi itu dari Tuhan? Memang kata teknologi itu tidak ada di Alkitab. Tetapi teknologi itu sudah ada di Alkitab dari zaman ke zaman. Bahkan dari kejadian. Teknologi itu kan banyak ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mikir teknologi itu, jangan mikir cuma komputer saja loh. Oh banyak. Misalnya teknologi pertanian, teknologi perairan, teknologi biologi. Teknologi apa saja? Banyak. Termasuk pakaian itu teknologi loh Bapak Ibu. Teknologi itu dibuat oleh manusia untuk mempermudah hidup manusia. Ya enggak? Bapak Ibu kepanasan. Lalu manusia menciptakan apa? Kipas angin. Menciptakan AC. Bapak Ibu jalan capek. Wah kaki enggak kuat kalau jalan jauh-jauh. Zaman dulu enggak ada mobil. Tapi tambah lama manusia tambah pinter. Untuk pergi jauh kalau jalan capek. Lalu manusia menciptakan apa? Kendaraan. Menciptakan sepeda. Setelah sepeda, wah sepeda kurang cepat. Menciptakan apa? Motor. Motor masih kurang cepat karena cuma dua orang. Menciptakan apa? Mobil. Wah mobil kalau sekampung mau ikut cuma empat-enem orang, mobil enggak cukup. Menciptakan apa? Tapi bus enggak bisa ngelemati sungai. Enggak bisa ngelemati laut. Maka diciptakan apa? Pesawat. Manusia tambah lama tambah pinter ya Ibu. Ya. Jadi, kalau saudara melihat di Alkitab, ada enggak rumah? Rumah itu juga teknologi. Ya enggak? Pernah ingat Bahtera Nuh? Gimana Nuh caranya membuat Bahtera? Itu pakai teknologi. Nah, padahal Bapak Ibu ada teknologi yang paling pertama kali itu Tuhan yang memperkenalkan. Bapak Ibu ingat cerita Adam dan Hawa? Ketika jatuh dalam dosa, dia... Merasa telanjang. Lalu dia membuat apa? Daun-daun untuk disambung-sambung untuk jadi cawar. Ketika Tuhan lihat itu, waduh kasihan banget. Itu teknologi. Teknologi cuma bisa bertahan satu hari. Ya enggak? Daun kan kering habis itu. Setelah kering, dia harus bikin. Jadi tiap hari harus bikin kain. Tuhan kasih teknologi lebih bagus. Tuhan potong lembu atau potong domba kulitnya. Kemudian dipakai oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Berarti Tuhan itu anti teknologi enggak? Tidak. Pakaian itu Tuhan yang malah yang membuatkan lebih baik daripada manusia. Tuhan yang memberi kepandian kepada manusia. Karena itu seharusnya semua kepandian manusia itu dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan memakai teknologi untuk kepuasan diri sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Untuk menikmati diri sendiri. Bahkan untuk merusak diri sendiri juga bisa dengan teknologi. Tapi teknologi itu baik. Harusnya. Alkitab mengatakan teknologi itu untuk menolong. Teknologi itu alat untuk menolong manusia untuk hidup lebih mudah. Tetapi teknologi itu tidak netral, Bapak Ibu. Teknologi itu bisa memberi pengaruh kepada orang yang memakainya. Jadi teknologi itu tidak netral. Bisa memberi pengaruh buruk, bisa memberi pengaruh baik. Saudara ingat kain. Kain itu pekerjaannya apa? Kain yang ada di Alkitab bukan kain ini. Kain. Kain dan Habil punya dua pekerjaan beda ya. Kain mengerjakan apa? Bertani, bercocok tanam. Dia kira-kira membuat alat enggak? Ya, mengolah tanah. Apa saja itu ya. Alat-alat yang jelas dia harus mengolah tanah, menanam bini atau menanam tanaman, masuk ke dalam tanah. Nanti kalau sudah dia panen. Jadi dia pasti menciptakan alat-alat pertanian zaman itu pasti, zaman batu. Nah, itu kan baik. Alat itu dipakai untuk mengolah tanah, kemudian untuk menghasilkan. Tapi dengan alat yang sama, kain memakai untuk membunuh adiknya. Dia pakai alat yang dia ciptakan untuk mengolah tanah, dia pakai untuk memukul adiknya dan adiknya mati. Jadi Bapak Ibu, teknologi itu bisa dipakai untuk jahat, bisa dipakai untuk baik. Nah, ini yang manusia harus sadar. Karena apa? Karena teknologi ini dibuat oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika orang manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu membuat sesuatu, maka pasti ada cacat celanya. Niatnya baik, tetapi yang memakai belum tentu punya niat yang baik. Karena itu teknologi juga seperti itu Bapak Ibu. Ada bisa mengakibatkan kejahatan, bisa mengakibatkan kebaikan. Saudara melihat internet, itu baik atau enggak baik? Karena memberi pengetahuan kepada kita, kita bisa mengakses banyak bahan. Tapi pada saat yang sama internet jahat enggak? Jahat. Ada pornografi, ada game online, ada penipuan-penipuan di internet. Saudara pernah jadi korban waks? Korban penipuan, saya punya teman yang lebih tua dari saya, baru saja. Dia sangat kecewa sekali karena dia dibohongi, karena dia urusan dengan bank, kemudian dia mencoba mencari pertolongan dari orang lain, ternyata orang lain ini menipu dia. Seluruh rekeningnya habis dicuri, karena dia memberikan nomor passwordnya tanpa dia sadar. Nah saudara, teknologi bisa dipakai untuk kejahatan, tapi teknologi juga bisa dipakai untuk kebaikan. Nah karena itu Bapak Ibu, teknologi itu harus ditebus. Manusia yang berdosa bisa menciptakan sesuatu, tapi yang diciptakan itu pasti ada sesuatu yang berdosa di dalamnya, karena diciptakan oleh orang berdosa. Sekarang Bapak Ibu, ketika Tuhan menepus hidup kita, kita semua kan orang berdosa ya dulunya ya, kita bukan orang percaya dulunya, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, seluruh dosa kita diampuni oleh Kristus, dan Kristus mati dan bangkit bagi kita, supaya kita sekarang dilepaskan dari hukuman dosa. Itu namanya kita ditebus oleh Tuhan. Harusnya itu masuk ke neraka, tetapi sama Tuhan, karena dia mau mati di atas kawis salib, Tuhan memberikan darahnya untuk menebus kita. Sehingga kita tidak lagi masuk ke dalam neraka, tetapi kita sekarang diselamatkan. Itu namanya ditebus. Nah, ternyata yang ditebus itu bukan cuma jiwa kita Bapak Ibu, karena Tuhan menciptakan alam semesta, semua yang Tuhan ciptakan itu juga harus ditebus. Soalnya kalau tidak, semua yang dicaptakan oleh Tuhan ini akan bermusuhan dengan manusia terus-menerus. Tetapi kalau itu ditebus, maka kita bisa pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama dengan teknologi, hasil ciptaan manusia, harus ditebus, supaya bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu yang sedang kita kerjakan. Bapak Ibu, ada banyak sekali orang memakai HP untuk hal yang buruk. Betul enggak? Banyak orang memakai HP untuk pornografi, untuk melihat gambar-gambar yang tidak benar. Banyak orang memakai HP untuk menjelek-jelekkan nama orang. Banyak orang memakai HP untuk apa? Untuk kepo, untuk cari informasi sana-sini. Nah, saudara, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka HP kita juga harus diserahkan kepada Tuhan. Mau? Supaya dipakai untuk Tuhan, bukan dipakai untuk hal yang buruk. Siapa di sini yang kadang-kadang pakai HP jam-jaman mencari atau melihat video-video yang enggak jelas, dan akhirnya seluruh waktu saudara habis, kadang-kadang seperti itu ya. Bukan hanya Bapak Ibu, saya dengar teman-teman saya pendeta aja juga ngaku, Bu, saya sudah kecanduan HP. Kalau sudah pegang HP, sudah membuka TikTok, itu enggak bisa berhenti. Terus menerus, sampai kapan enggak tahu, wah semuanya bagus, bagus. Tapi saudara enggak sadar ya, semua bagus tapi tidak semuanya berguna. Akhirnya, satu hari, empat jam habis untuk cuma melihat video-video. Nah, Bapak Ibu, kita harus bertanggung jawab ketika kita memakai teknologi. Sekarang, saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang mendengar ini, HP Bapak Ibu juga harus ditebus. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang, ditebus untuk apa? Wah, kalau enggak dipakai itu terus untuk apa? Untuk hal yang baik. Hal yang baik apa? Salah satunya, untuk belajar Alkitab Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tambah pintar dan secara keruangan Bapak Ibu bertumbuh. Supaya nanti kalau ketemu Tuhan, suatu ketika Bapak Ibu pasti akan dipanggil Tuhan kan? Saya juga pasti suatu ketika dipanggil Tuhan. Kita siap, kalau enggak nanti Tuhan tanya berapa jam waktumu habis untuk TikTok-an. Tidak tanggung jawab. Tapi kalau saudara pakai HP saudara untuk belajar firman Tuhan, Wah, Tuhan senang sekali karena saudara bertumbuh. Nanti ketemu Tuhan, Tuhan senang banget. Kamu sudah kenal aku, sudah tahu aku. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu hari ini pulang dengan komitmen. Saya sekarang akan memakai HP saya untuk Tuhan. Jangan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Tapi untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu. Ini komitmen kita hari ini. Kita akan memakai AI yang akan saya ajarkan untuk Bapak Ibu memakainya dengan bijaksana. Karena Bapak Ibu AI itu juga bisa menciptakan kecanduan loh. Sama dengan TikTok, sama dengan sosial media yang lain. Kalau saudara tidak hati-hati dan mulai sekarang sudah sadar bahwa itu bisa dipakai iblis untuk saudara hilang waktu tanpa saudara tahu. Maka saudara sekarang harus hati-hati. Saya pakai untuk apa? Dan kalau belajar Alkitab pun bukan berarti, Wah, saya harus belajar Alkitab sehari. Terus menerus. Ada tetangga sakit, ya silahkan sakit. Saya mau belajar AI, belajar Alkitab. Ya enggak lah. Ya Bapak Ibu. Harus dengan bijaksana. Bapak Ibu belajar Alkitab dari pagi sampai malam bukan berarti bijaksana loh. Kalau ada tetangga yang sakit, saudara harus menolong. Bukan main HP terus. Walaupun alasannya belajar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus minta bijaksana dari Tuhan. Supaya kapan belajar, kapan harus memperhatikan tetangga. Kapan harus dipakai untuk hidup saudara, dipakai untuk melayani yang lain. Harus bisa. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, gimana caranya kita aman pakai AI? Ini belum diajarin. Bapak Ibu nanti akan diajarin, tapi belum. Gimana caranya aman pakai AI? Pertama, saudara harus belajar Alkitab baik-baik. Khususnya ketika di gereja, dikasih training tentang Alkitab. Dikasih kotbah tentang Alkitab. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Apa yang Bapak Ibu sudah pelajari di gereja tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, tentang prinsip-prinsip hidup Kristen, itu harus diingat baik-baik. Karena apa? Yang kedua. Karena apa? Karena AI itu juga bisa meniku. AI itu mesin Bapak Ibu. Memang mesin yang pintar punya banyak pengetahuan. Tapi AI itu tidak punya bijaksana. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu tidak waspada, AI itu juga bisa membohongi Bapak Ibu, saudara. Dia ngasih informasi yang salah. Memang kadang-kadang bukan salahnya AI. Kita nanyanya salah, kita caranya pakai salah, AI ngasihnya juga salah. Ketika AI itu ngasihnya salah, saudara tidak sadar. Jadi saudara sendiri harus punya pengetahuan Alkitab. Semua yang sudah diajarkan Bapak Pendeta, saudara, yang sudah dikotakan diingat baik-baik. Karena itu yang paling tidak akan menjadi penolong bagi saudara untuk ingat, ini AI bohong tidak ya? Saudara tahu, ini kok beda ya dengan yang dikotakan Bapak Pendeta. Itu berarti AI harus dicek lagi. Gitu ya Bapak Ibu, jangan terima hasil dari AI yang mentah-mentah. Misalnya saudara tanya AI apa gitu ya. Kalau dia memberikan jawaban, Bapak Ibu harus teliti melihat ini maksudnya apa ya. AI kok ngomong gini ya, kok beda dengan yang saya baca dulu di Alkitab ya. Oh ini kok beda dengan yang dikotakan Bapak Pendeta ya. Saudara harus waspada. Karena AI itu tidak bisa dipercaya 100%. Walaupun AI pinter pengetahuan, tetapi AI itu tidak punya bijaksana. Harus hati-hati ya Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu tentang AI. AI itu apa. Nah hari ini Bapak Ibu sedang diajari tentang AI. Ya enggak? Sekarang Bapak Ibu tahu AI itu pinter. Ya. AI itu punya banyak pengetahuan. Ya. Tapi sekarang baru saja Bapak Ibu dengar, AI bisa menipu. Oh. Jadi saudara punya pengetahuan kan sekarang. Jadi kalau dikasih berita apa-apa dari AI itu harus ngeh. Antenanya langsung cepat gitu ya. Nah Bapak Ibu harus belajar. Terus gimana caranya memakai AI supaya AI tidak menipu saya. Gimana caranya memakai AI supaya AI itu bisa memberikan apa yang saya minta. Bukan yang saya tidak minta. Nah Bapak Ibu harus tahu tentang AI. Hari ini Bapak Ibu akan diajari gimana caranya berbicara dengan AI. Supaya Bapak Ibu bisa memberi perintah yang tepat kepada AI. Kalau saudara memberi perintah yang salah, apa akibatnya? Jawabannya juga salah. Manusia juga begitu Bapak Ibu bukan cuma AI. Misalnya ya, saya ada di jalan. Wah saya tersesat nih, Jakarta waduh. Banyak banget hal yang saya tidak tahu di Jakarta gitu. Apalagi jalan-jalan, saya buta. Saya tersesat terus saya di jalan. Terus saya tanya. Nah selama ini kan misalnya ya. Misal, misal andai kata. Saya tidur di rumah Pak Tantono. Saya di jalan tersesat, saya tanya orang yang ada di jalan. Eh mas, mas, pak pak. Saya mau pergi ke jalan rumah Pak Tantono jalan apa? Dahlia. Pak, jalan Dahlia di Tangsel mana ya? Terus Bapak itu bilang, oh di sana Bu. Ibu pakai obis ini, nanti dari situ nanti pindah bus gitu-gitu ya. Setelah saya naik bus, kok salah? Ternyata dia tidak tahu tentang Tangsel dan tidak tahu tentang jalan Dahlia. Mungkin enggak? Sering. Saya bahkan sering dibilangin, oh deket gitu ya. Oh itu deket. Setelah jalan, setengah jam enggak nyampe-nyampe. Jadi manusia pun bisa memberi informasi salah. AI pun bisa memberi informasi yang salah. Karena kadang gini, saya tanya jalan Dahlia itu dimana gitu ya. Terus orang ini bilang, oh jauh Bu, itu harus naik bus, itu nanti satu jam. Ternyata bukan Dahlia di Tangsel, tapi Dahlia yang di Kemayoran misalnya. Kalau kita nanya salah, kita dapat informasi yang salah. Nah itu Bapak Ibu, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Gimana caranya ngomong dengan AI, supaya AI itu mudeng yang saya maksud. AI itu ngerti apa yang saya maksud. Terus Saudara juga tahu gimana caranya ngomong dengan dia. Nah karena itu Bapak Ibu, Saudara harus punya kecerdasan digital. Saudara tahu, ada buak. Saudara tahu, berita-berita di internet itu belum semuanya, belum tentu semuanya betul. Ya enggak? Padahal AI itu belajar dari mana? Dari semua bahan yang ada di internet. Padahal bahan yang ada di internet itu enggak semuanya betul. Enggak semuanya mengajarkan hal yang betul. Misalnya, Saudara tanya, siapakah Tuhan Yesus itu? Terus dijawab oleh AI. Dijawab oleh AI? Oh Tuhan Yesus itu ciptaan, dia bukan Allah. Waduh, kok gini? Saudara terus bilang, wah ini AI enggak baik nih. Terus enggak pernah pakai. Padahal Saudara, AI itu kan mendapat informasi banyak. Ternyata yang dipilih AI, AI sebenarnya ternyata tidak salah, tapi dia memilih informasi dari Yehovah Witness yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus. Nah, Saudara dikasih informasi kelihatannya sama-sama Kristen, tapi yang diambil AI itu informasi Kristen dari ajaran sesat dari Yehovah Witness. Saksi Yehovah Witness, saksi Yehovah. Nah, AI enggak tahu, karena dia enggak punya bijaksana, dia enggak tahu kalau yang dicari Bapak Ibu itu informasi tentang Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Ternyata indikasi AI itu informasi tentang saksi Yehovah. Saksi Yehovah tidak percaya Tuhan Yesus itu Allah. Saksi Yehovah itu percaya Tuhan Yesus itu cuma ciptaan, dia bukan Allah. Jadi AI menipu enggak? Iya dan enggak. Dia mengambil informasi yang salah, karena kita tidak memberi informasi yang betul. Harusnya Saudara bilang, saya ingin mencari informasi tentang Tuhan Yesus yang bukan dari sesat si Yehovah. Nah, nanti dia akan enggak pakai. Jadi AI itu pintar untuk membedakan kalau dikasih tahu. Nah, karena itu Saudara, yang Saudara perlu punya itu adalah kecerdasan untuk berbicara dengan mesin. Kalau Saudara bilang ke anak, nak tolong ambilkan uang mama. Terus anak itu enggak ketemu, enggak ada uang mama. Saudara kalau jadi anak dan enggak menemukan di tempat yang Bapak Ibu lihat, Saudara lihat, enggak ada. Itu yang salah anak atau yang salah mamanya? Hah? Dua-duanya. Kalau mamanya bilang, nak ambilkan uang mama yang ada di lemari A itu di sini. Nah, anak langsung ke sana langsung tahu. Kalau cuma, nak ambilkan uang mama. Uangnya di mana? Di seluruh rumah. Rumahnya padahal gede, gede dong. Nah, Saudara tidak memberi perintah yang tepat. Maka anak itu akan bilang, enggak tahu. Enggak bisa. Eh, A juga kadang itu enggak tahu, enggak bisa. Padahal karena salah Saudara ketika memberi instruksi. Jadi, Saudara harus punya kecerdasan untuk berbicara. Supaya tidak disalah mengerti. Nah, kecerdasan ini akan menolong Bapak Ibu berbicara dengan teman-teman. Kadang-kadang kita salah paham sama teman. Maksudnya bukan itu, tapi ngomongnya gitu. Nah, akhirnya bertengkar, terus akhirnya tidak berteman lagi. Nah, itu kadang-kadang bukan karena salah siapa-siapa, tapi karena tidak pinter berbicara satu dengan lain, sehingga menjadi masalah. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kecerdasan digital, saya kira Bapak Ibu tidak perlu. Ya, ini tidak perlu juga. Oke. Jadi, intinya ini untuk Bapak Ibu ya. Pakailah AI dengan bijaksana. Dipakai untuk terutama untuk belajar firman Tuhan. Kami dari Yesan Mbaga di sini, mengajari Bapak Ibu untuk memakai AI untuk belajar Alkitab, bukan yang lain. Yang lain-lain nanti diajari oleh orang lain. Tapi khusus malam hari ini adalah bagaimana kita belajar Alkitab. Itu Bapak Ibu? Ya. Terima kasih saya akan undang Roma untuk maju ke depan. Bapak Ibu sekarang boleh keluarkan HP, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya Pak, silahkan Pak. Ini bisa dipakai Pak. Oh ya. Selamat malam Bapak Ibu. Semangat ya. Karena nanti lagi kita mau praktek bareng, gimana caranya kita bisa ngobrol dengan AI. Ya nama saya Roma. Dari nama saya pasti udah tahu ya saya orang apa. Ya, oke. Ya, tadi Ibu Lilia sudah menjelaskan apa itu AI dan kenapa Sabda mengajarkan tentang AI. Karena memang fokus kita teknologi dan Alkitab gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita memakai AI dan bagaimana mempraktikannya kita ngobrol dengan alat bantu kita atau teman PA kita atau mungkin asisten baru kita nanti. Dan bagaimana, apakah kita mendapatkan hasil yang kita inginkan ketika kita belajar ngobrol dengan AI. Itu yang akan kita pelajari. Nah, kami sebut namanya itu basic prompting atau prompting focus. Itu singkatannya nanti kita akan lihat satu persatu. Ya, kunci pertama untuk kita bisa memakai AI dengan baik AI dengan maksimal harus tahu dulu prompt. Sudah pernah dengar kata prompt ini? Belum pernah dengar kata prompt? Oke, saya akan kasih artinya apa itu prompt? Apa itu prompt? Ya, tadi sama-sama kita sudah sepakat ya ketika kita belajar tentang AI harus kita, tadi ya AI itu adalah machine learning ya, mesin yang bisa belajar gitu ya. Nah, kita juga harus bisa berbicara dengan mesin karena AI ini adalah mesin atau alat. Dan prompt adalah cara kita berbicara dengan AI. Cara kita memberikan perintah. Ya, kalau bahasa trendnya disebut prompt itu adalah perintah. Perintah yang akan saya berikan kepada alat bantu. Kepada teman PA saya, kepada asisten saya. Itulah dia prompt. Jadi intinya prompt ini adalah perintah untuk kita bisa melakukan percakapan dengan AI. Jadi kita bisa melakukan diskusi, bisa dialog. Bukan cuma meminta, saya minta ini, tolong diberikan jawaban. Kita juga bisa ngobrol. Menurut saya gini loh, kamu gimana gitu? Kita bisa ngobrol dengan AI. Kita juga bisa berdialog. Oh, ini salah. Pandangan ini salah. Belum sesuai dengan alkitab. Tolong berikan kepada saya. Tadi kata Bapak, sesuai batasan firman Tuhan. Kalau kita berdiskusi, berdialog banyak dan terus melakukan, mencoba, 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 pasti hasilnya nanti akan maksimal. Bapak Ibu, ketika kita ngobrol, ngomong dengan AI, itu sulit apa enggak? Itu sebenarnya sama aja kita kalau ngomong dengan teman kita. Misalnya, saya ajak Bapak Ibu mungkin lihat kanan kirinya, coba ngobrol satu kalimat. Gimana kabarmu? Sulit enggak? Coba dilakukan. Lihat samping kiri kanannya. Halo, gimana kabar? Baik. Gampang kan? Segampang itu kan kalau kita ngomong sama orang. Demikian juga kalau kita akan ngomong sama AI, sebenarnya semudah itu. Kalau kita tahu batasan-batasannya. Dan ini yang akan kita lihat bersama. Nah, tadi Ibu Yulia di awal, siapa yang bisa pakai AI? Setiap hari kan sudah pakai AI. Bahkan mungkin tadi kita ketika mau nyampe, mau kesini, udah ngomong sama suami, sama istri, saya sudah sampai perkacakapan dengan WA. Nah, sekarang juga sama halnya ketika kita nanti ngobrol sama AI, berdiskusi, berdialog, melakukan percakapan dengan AI, itu sebenarnya hampir sama. Tapi mungkin dialognya lebih enak kalau dengan AI. Yang di sebelah kiri saya, sebelah sana itu, pakai AI, tulisnya namanya, ada yang tahu tulisnya itu apa? Namanya chat, GPT, gitu ya. Itu hanya satu tulis saja Bapak Ibu. Nah, saya tanya, halo, apa yang dapat saya bantu hari ini? Dia tanya, mau menggali Alkitab enggak? Denganku. Tentu. Dia jawab, tentu. Senang membantu kamu untuk menjelajahi Alkitab. Baru itu mulai thread-nya untuk belajar Alkitab dengan asisten atau teman kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara kita untuk melakukan diskusi atau bercakap-cakap dengan AI, dengan GPT, dengan tools lainnya, untuk kita bisa belajar firman Tuhan, atau mendapatkan hasil yang kita inginkan, kami sebut formulasi ini dengan istilah fokus. Ketika kita juga ngobrol dengan AI, memang kita harus juga fokus, gitu ya. Tapi ini fokus ini ada singkatannya, kita akan pelajari satu persatu, Bapak Ibu Saudara. Setelah ini kita akan praktek ya. F itu berbicara tentang format. Format itu ngomong tentang tata letak, tentang bentuk, tentang struktur, jenis tulisan apa yang kita inginkan. Misalnya, jangan langsung firman, gitu aja. Eh, apa maksud kata firman ini? Nanti dia akan kasih banyak sekali data. Kalau kita kasih format, kita bisa batasi. Misalnya, saya pengennya dalam tiga paragraf, saya pengennya dalam bentuk poin-poin, saya pengennya dalam sebuah artikel yang terdiri dari tiga paragraf, atau bentuknya seperti surat, nanti dibuatkan susunannya seperti surat, dan lain sebagainya. jadi kita perlu tentukan formatnya seperti apa. Saya ingin mempelajari ini disusunnya dalam poin-poin supaya enak membacanya. Jadi tentukan bentuknya itu seperti apa. Apakah paragraf, apakah susunannya seperti kotbah, yang ada pendahuluan isi penutup, dan lain sebagainya. Tentukan formatnya seperti apa. Yang kedua itu tentang objektif. Ini ngomongin tentang tujuan, Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita dalam lakukan segala sesuatu juga kan punya tujuan. Ketika saya berangkat ke Jakarta bersama dengan teman-teman, itu punya tujuan loh. Bukan tanpa tujuan, tujuan kita untuk mengenalkan AI kepada teman-teman yang ada di Jakarta. Nah kalau kita ngomong dengan AI, kita juga harus punya tujuan yang jelas. Tadi kayak Ibu Yulia kasih contoh itu sudah satu tujuan yang jelas. Kalau cuma ambil uang, di mana diambil uang? Gak ada tujuan. Pusing nanti yang cari gitu ya. Nah tujuannya untuk apa? Misalnya, saya sedang belajar ini untuk melakukan pendalaman Alkitab. Misalnya. Atau untuk mengajarkan ini ke anak saya yang umurnya sekian. Atau untuk melakukan eksperimen tentang sesuatu. Jadi ada tujuan ketika memberikan perintah kepada AI di mana kita sedang berdiskusi. Yang ketiga itu konteks. Konteks itulah. Tentang belakangnya apa? Jangan ujuk-ujuk langsung gitu ya. Tapi ada kondisi yang membuat kita ini bertanya sesuatu ke AI. Misalnya penjelasan dari perspektif Alkitab. Itu tadi yang dimaksud oleh Bapak yang bertanya tadi ya. Ada skop atau ada batasannya. Kalau kita gak batasi nanti ngambil dari pandangan semuanya. Kayak Ibu Yulia tadi bilang bisa ngambil dari Sasyihova, dari Mormon, dan sebagainya lah. Bisa bingung kita nanti hasilnya dari mana aja gak jelas ini. Tapi kalau kita bilang saya adalah seorang Kristen anak Tuhan yang cinta firman Tuhan jadi berikan saya firman Tuhan tentang misalnya tentang Yohanes 3 ya 16 dari maksud firman Tuhan yang Alkitabia. Kalau udah kita kasih latar belakangnya itu akan dikasih yang benar-benar dari pandangan yang jelas. Injili Alkitabia gitu ya. itu dijauhkan tuh nanti dari pandangan. Kalau Perflex City AI itu tools yang satunya tapi kita mungkin gak pakai itu hari ini. Itu biasanya kalau kita pakai mode all itu dikasih data-data referensinya. Bisa dari 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 Sasyihova, dari lain sebagainya. Nah makanya hasilnya kita perlu cek sekali lagi. Jangan langsung AI bilang apa wah saya percaya 100% enggak ya. Perlu di cek. Nah sekarang bagian keempat user usage ini penggunaan dan siapa siapa targetnya dan bagaimana penggunaan targetnya gitu ya. Kepada siapa misalnya saya ingin mengajar kepada mama saya yang umurnya udah 70 tahun akan dikasih gaya bahasa yang umurnya untuk usia-usia 70 tahun. Kalau Bapak Ibu minta usia 5 tahun gaya bahasanya juga nanti beda. Jadi usia 5 tahun dan 70 tahun itu akan dikasih sesuai dengan umur mereka gitu ya. Jadi tentukan siapa penggunanya apakah dia lansia apa guru apakah pendeta pendeta nanti beda lagi. Saya ingin mengajarkan ini kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di Tanggerang Selatan. Dikasih itu gaya-gaya teologisnya apa gitu ya. Jadi lebih akademis gitu ya. Nah yang terakhir itu spice bumbu-bumbu. Kalau masak tanpa bumbu enggak enak kan Bapak Ibu? Ketika kita melakukan berbincang-bincang dengan E atau bercakap-cakap dengan E tambahkan bumbunya supaya hasilnya juga enak. Hasilnya juga maksimal kita dapatkan. Misalnya tentang gayanya gaya bahasanya seperti apa itu tadi bahasa formal apakah bahasanya untuk anak-anak sekolah minggu untuk remaja pemuda atau untuk orang-orang jalanan mungkin yang kaum seleng atau orang-orang yang ada di guru-guru sekolah tambahkan gaya bahasa seperti itu supaya membantu kita untuk menjelaskan apa yang sedang kita cari dari AI. Jadi Bapak Ibu kunci prom atau perintah memberi perintah kepada AI yang baik kita sebut dengan formulasi fokus ada format yang kedua ada objektif tadi objektif itu ngomongin tentang tujuan yang ketiga ada konteksnya itu kondisi atau latar belakangnya yang keempat itu ada namanya usernya penggunanya kepada siapa dan bagaimana penggunanya dan yang kelima ada bumbu-bumbu yang style spesifik harus spesifik jangan luas sekali harus spesifik prom yang sedang kita minta gitu ya kita akan coba demo sekaligus kita akan praktik bareng ini waktunya praktik Bapak Ibu silakan silakan Bapak Ibu buka chat GPT nah ini kita akan praktik bareng-bareng silakan dibuka chat GPT.com kalau mungkin tools yang lain yang sudah iya bisa di browser ya Bapak Ibu di web biar lebih gampang kalau mau historinya enggak hilang berarti login dulu akun emailnya nanti kalau enggak login nanti historinya bisa hilang nah sudah masuk ke chat GPT.com coba chat GPT.com layarnya chat GPT.com ini tools dari OpenAI yang akan kita pakai satu tool saja nah chat chat openAI.com chat GPT.com juga bisa sudah menemukan semua teman-teman muda yang bisa bantu silakan bantu teman-teman Bapak Ibu kita yang senior supaya cepat oke kalau sudah dapat chat GPT.com saya pastikan layarnya di depan seperti yang di depan nanti layarnya akan seperti yang di depan iya Bapak Ibu sudah harus pakai paket data ya kalau enggak punya paket data coba tapering dengan teman kanannya oke harus bisa masuk ke internet supaya hasilnya didapatkan oke kalau kita sudah masuk di chat GPT.com ya berapa persen yang sudah dapat sudah masuk ayo angkat tangan yang sudah masuk ke chat GPT saya tunggu kok tenang bapak ibu saudara tenang kita akan belajar sama-sama kita akan ngobrol dengan teman baru kita ya yaitu AI ini baru satu tools bapak ibu nanti teman saya Nehe akan ngajarin media itu lebih menarik lagi itu kita kulik lagi terus yang lain sudah ada yang dapat angkat tangan yang sudah dapat chat GPT-nya oh sudah ada satu orang ada lagi oke ya pokoknya masuk dulu nanti kita akan jalannya bareng-bareng kalau sudah masuk semua berapa persen yang sudah masuk di chat GPT sudah oke kalau sudah masuk seperti ini bapak ibu saudara pastikan login dulu ya supaya historinya nanti kesimpan nanti kalau keluar chat saya tadi dengan EI mana gitu ya harus login email dulu supaya kesimpan historinya tolong 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 dipandu di depan oke sambil berjalan nanti dipandu sama teman-teman yang lain kita akan mulai menuliskan prom itu tadi ya prom perintah kepada EI tuliskan bapak ibu sudah dapat di chat GPT tuliskan doa doa saja langsung klik doa hanya satu kata doa sudah dapat apa hasilnya ada hasilnya bahasa inggris ada yang langsung bahasa indonesia apa doa saja ketik satu kata doa bahasa inggris ya mirip seperti punya saya kalau hasilnya bahasa inggris bilang doa dalam bahasa indonesia ketik lagi di bawah di chat yang bawah masih di chat yang sama kalau hasilnya bahasa inggris kita kan sedang training AI kita alat bantu kita supaya mendapatkan hasil yang kita mau tadi kata pertama yang kita ketik itu doa kalau sudah dapat doa ada yang bahasa inggris silahkan doa dalam bahasa indonesia yuk sudah sudah sampai mana saya perlu tahu ini nah makanya pak kita akan praktekan nanti pelan-pelan belum selesai sudah sudah dapat doa isinya apa isinya adakah doa keseluruhan di tempat saya dulu ketika saya bilang doa dalam bahasa indonesia dituliskan ya Tuhan saya sedang jadi isi doa ditulis atau arti doa yang ditulis nih kalau bapak ibu sudah masuk di dalam doa bahasa indonesia masuk yuk ke prom ketiga jelaskan apa itu doa nah ayo di thread yang sama kita kasih promnya jelaskan apa itu doa ayo diketikkan promnya ke teman yang baru itu AI kalau di tempat saya itu hasilnya doa adalah bentuk komunikasi spiritual yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada Tuhan bapak ibu dapat hasilnya seperti apa coba dibaca hasilnya itu sudah sesuai firman Tuhan belum ya sepertinya masih sedang bermain dengan alat bantunya ya apa 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 ini kita belum masuk fokus format objektif ini masih umum sekali sudah pelan-pelan tapi pasti ya bapak ibu sekarang kita sudah dapat apa arti doa tapi apakah arti doa ini seperti yang kita mau dalam kekristenan enggak kan karena kita belum masukkan prom yang fokus nih sekarang berikutnya kita akan minta jelaskan apa itu doa tadi format ya ingat apakah paragraf atau poin-poin kita mau poin-poin supaya gampang kita baca masukkan prom jelaskan apa itu doa dalam bentuk poin-poin nah maka F format akan diberikannya dalam bentuk poin-poin bapak ibu kalau belum bisa ngikutin saya coba diperhatikan dulu ya yang penting tulisnya sudah tahu nanti bisa ngikutin mulai dari doa apa artinya sekarang dalam bahasa Indonesia terus dalam bentuk poin-poin semuanya sudah dalam bentuk poin-poin sudah kalau malah ada yang dalam bentuk paragraf minta saya maunya dalam bentuk poin-poin gitu sudah ada berapa poin ada berapa poin 7 poin ada yang dapat 7 poin ada yang dapat berapa poin 6 kalau di tempat saya ada berapa poin di tempat saya ada 8 poin hasilnya kok beda ya kok tempat saya dengan tempat bapak ibu beda hasilnya padahal promnya sama loh 7 ya sama nih tempat saya 8 tapi kita lihat dulu kita kenalkan AI dulu untuk membedakan pandangan-pandangan dalam banyak agama kita akan coba jelaskan masuk prom berikutnya apa itu doa dalam agama Hindu kita akan train kita akan ajarin AI kita alat bantu kita supaya bisa membedakan mana doa dalam agama Hindu kan doa itu semua agama mempelajari doa kan tapi kita akan suruh AI kita untuk membatasi doa yang kita mau dalam perspektif kekristianan tapi kita akan kasih pandangan dulu doa dalam agama Hindu itu seperti apa sudah dapat dalam bentuk poin gak hasilnya doa dalam agama Hindu sudah poin kan biasanya kalau kita sudah minta poin di atas di bawahnya akan poin lagi seberapa banyak Bapak Ibu yang bisa ikutin saya ini oke saya harap kita bisa ikut sama-sama ya belajar bareng-bareng doa dalam agama Hindu ada bakti ada skloas mantra poja meditasi sama gak Bapak Ibu sambil jalan tapi kita saling perhatian dulu ya Bapak Ibu Saudara memang sudah kalau sudah masuk sudah asik banget sih tapi kita akan belajar dulu nih menggunakan prom yang fokus itu seperti apa supaya nanti kalau di rumah kita mau belajar sudah dapat apa yang kita mau gitu sekali mencoba memang sudah asik banget sih memang tapi kita akan belajar dulu tolong ya Bapak Ibu Saudara oke lanjut ya tadi sudah sampai mana doa dalam agama Hindu sekarang kita masuk masukkan promnya doa dalam agama Islam masukkan masih seperti yang kita mau ya dalam bentuk poin-poin formatnya jangan paragraf paragraf itu kadang pusing bacanya poin-poin itu langsung jelas gimana hasilnya kalau di tempat saya hasilnya komunikasi dengan Allah waktu-waktu khusus itu ada 25 waktu gitu ya ada berbagai bentuk doa dilakukan dalam bahasa Arab doa dalam kehidupan sehari-hari kebertantungan dengan Allah dan sebagainya oke sekarang eh sudah memberikan pandangan dalam agama Islam next kita akan lihat ini mulai masuk nih ke format yang kita mau apa itu doa dalam agama Kristen apa itu doa dalam agama Kristen masukkan promnya masih di thread yang sama ya Bapak Ibu sudah sudah dapat menurut agama Kristen doa itu adalah apa 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 penjelasannya kalau di tempat saya disini komunikasi dengan Allah model doa doa dalam Alkitab ritual petisi syukur dan sebagainya oke halo Bapak Ibu Saudara oke lanjut sekarang kita sudah lihat ya dalam agama Kristen nah ini fokusnya disini format objektif konteks users dan juga spice bumbu-bumbunya itu ini yang kita mau masukkan promnya agak panjang tapi pelan-pelan kita tulis apa itu doa dalam pandangan Kristen dan harus Alkitab biah jadi ada skopnya kita batasi hanya dari sudut pandang firman Tuhan silahkan jelaskan dengan jawaban yang singkat ini formatnya dalam bentuk poin-poin sertakan juga ayat Alkitab pendukung di setiap poin-poin ini prom yang fokus tadi ya ada formatnya dalam bentuk poin ada objektifnya itu tadi belajar Alkitab ada konteksnya ada konteksnya juga ada usernya saya kalau mau ditambahkan saya adalah orang yang cinta firman Tuhan di depan juga bisa dan biasanya kalau saya ngobrol dengan ee saya bisa mulai dengan kata tolong ini kan teman kita seperti kalau kita minta tolong kepada teman kita tolong dong lakukan ini teman baru kita juga bisa kita mulai dengan kata tolong berikan kepada saya apa itu doa dalam pandangan Kristen dan lain sebagainya ada hasilnya Bapak Ibu ada ayatnya enggak yang tadi itu agama Kristen enggak ada ayatnya tapi ini sudah mulai ada enggak ayatnya sudah ada ya komunikasi dengan Allah ada di mati 6 ayat 6 terus lain sebagainya terus nih permohonan syukur doa dalam nama Yesus doa dalam nama roh kudus doa dalam ekspresi iman oke dah stop dah mudah mudah gak Bapak Ibu siapa yang sudah berhasil dapat doanya arti doa dalam agama Kristen dalam sudut pandang firman Tuhan dalam bentuk poin-poin sertakan ayat-ayat referensi ayatnya sudah mendapatkan hasilnya oke sorry sebentar ya bagaimana kesannya Bapak Ibu satu kata dong kesannya apa seru ada lagi kesan yang lain seru kenapa seru karena enak bisa dijawab ada lagi kesan yang lain yang Bapak Ibu dapatkan bisa dicontoh kenapa Bu berdiri aja Bu pengetahuannya apa gimana PPTnya iya Bapak Ibu yang coba mau berikan kesan bangkit berdiri dong gimana kesannya pertama kali menggunakan AI Changebit ini untuk bisa ngobrol berdiskusi berdialog berbincang-bincang luar biasa jadi sekarang kita punya apa punya asisten iya benar punya asisten yang baru punya teman yang baru punya teman atau asisten yang baru untuk kita belajar belajar apa belajar berdoa kalau belajar berdoa ya tinggal doa belajar alkitab dengan metode dengan formulasi fo udah fokus hari ini apa kalau begitu saya tes dulu ya fokus F itu apa format itu tadi ngomongin tentang apa bentuknya dalam bentuk poin artikel paragraf dan sebagainya O O objektif ya objektif ini berarti bicara tentang tujuannya K ada format ada objektif ya K apakah konteks ada kondisi atau latar belakangnya gitu ya untuk mempelajari firman Tuhan misalnya yang keempat U user siapa kepada siapa harus jelas jangan jangan bebas aja supaya AI nya gak bingung S spices bumbu-bumbu yang unik sesuatu yang unik yang kita inginkan dari prom yang sedang kita berikan kepada AI oke ya sepertinya ada masalah dengan PPT ya sorry jaringannya agak drop kita tunggu iya bapak ibu saudara kita akan coba prom yang lain masih ada di CGPT belum oke kita sudah masuk disini ya nah ini prom yang fokus tadi mohon bapak ibu perhatian sambil makan mungkin menikmati snack ya supaya waktunya terus jalan ini prom yang fokus tadi mohon diperhatikan saya adalah seorang kalau misalnya pendeta dikasih tahu saya itu siapa pendeta atau mungkin ambatuan atau mungkin anak Tuhan yang cinta Alkitab saya melalukan pendalaman Alkitab tentang topiknya masukkan topiknya tadi kalau tentang doa itu tentang doa terus tambahkan ayat-ayatnya dalam bentuk poin-poin gitu ya gunakan from focus untuk ngobrol dengan AI sekarang kalau kita sudah ngobrol dengan AI tujuan pertama kita ngobrol dengan AI itu untuk apa untuk belajar tujuan kita pertama ngobrol dengan AI untuk belajar Alkitab coba kita akan lihat PA atau pendalaman Alkitab dengan AI Bapak Ibu Saudara sehari baca Alkitab berapa ayat berapa pasal gimana Bapak Ibu sehari berapa pasal yang dibaca ini kita belum PA belum pendalaman baca Alkitab dan belajar Alkitab itu beda Bapak Ibu Saudara saya tanya sehari satu pasal dua pasal tiga pasal berapa pasal yang dipelajari belajar 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 apa belajar berdoa kalau belajar berdoa ya tinggal doa belajar Alkitab dengan metode dengan formulasi vo vo udah fokus hari ini apa kalau begitu saya tes dulu ya fokus F itu apa format itu tadi ngomongin tentang apa bentuknya dalam bentuk poin artikel paragraf dan sebagainya O O objektif objektif ini berarti bicara tentang tujuannya K ada format ada objektif K apakah konteks ada kondisi atau latar belakangnya gitu ya untuk mempelajari firman Tuhan misalnya yang keempat U user siapa kepada siapa harus jelas jangan jangan bebas aja supaya Enya gak bingung S spices bumbu-bumbu yang unik sesuatu yang unik yang kita inginkan dari prom yang sedang kita berikan kepada AI oke ya sepertinya ada masalah dengan PPT ya sorry jaringannya agak drop kita tunggu ya Bapak Ibu Saudara kita akan coba prom yang lain masih masih ada di chat GPT belum oke kita sudah masuk disini ya nah ini prom yang fokus tadi mohon Bapak Ibu perhatian sambil makan mungkin menikmati snack ya supaya waktunya terus jalanin ini prom yang fokus tadi mohon diperhatikan saya adalah seorang kalau misalnya pendeta dikasih tahu siaya itu siapa pendeta atau mungkin hamba Tuhan atau mungkin anak Tuhan yang cinta Alkitab saya melalukan pendalaman Alkitab tentang topiknya masukkan topiknya tadi kalau tentang doa itu tentang doa terus tambahkan ayat-ayatnya dalam bentuk poin-poin gitu ya gunakan from focus untuk ngobrol dengan AI sekarang kalau kita sudah ngobrol dengan AI tujuan pertama kita ngobrol dengan AI itu untuk apa untuk belajar tujuan kita pertama ngobrol dengan AI untuk belajar Alkitab coba kita akan lihat PA atau pendalaman Alkitab dengan AI Bapak Ibu Saudara sehari baca Alkitab berapa ayat berapa pasal gimana Bapak Ibu sehari berapa pasal yang dibaca ini kita belum PA belum pendalaman baca Alkitab dan belajar Alkitab itu beda Bapak Ibu Saudara saya tanya sehari satu pasal dua pasal tiga pasal berapa pasal yang dipelajari belajar Alkitab ini sangat penting karena ini adalah jantung hidup kita kalau kita gak belajar firman Tuhan kita gak tahu Tuhan Tuhan ngomong apa kepada kita hari ini gitu ya jadi mau gak mau kita harus setiap hari belajar Alkitab nah fokus pelayanan sabda itu ada tiga visinya memang teknologi untuk Tuhan jadi teknologi apapun kita pakai supaya firman Tuhan tersampaikan dan fokusnya itu kepada Alkitab kendaraan yang kami pakai untuk memperkenalkan Alkitab dan studi Alkitab itu adalah teknologi dan fokusnya adalah untuk orang-orang Kristen nah bapak ibu saudara kenapa kita fokus dari tahun 94 sampai sekarang yang umurnya sabda ini hampir 30 tahun nanti Oktober dua bulan lagi karena kita mau supaya Alkitab yang digital ini tuh masuk kepada dunia digital makanya kita perkenalkan AI pun teknologi terbaru ini kepada orang-orang yang ada di generasi digital kalau zaman lalu klasik digital kita pakai metode SLEBDA untuk orang-orang bisa belajar Alkitab kalau bapak ibu pengen kepo-kepo gimana caranya sabda memakai metode ini silahkan ikut setiap hari Senin kita ada Instagram live IOPA untuk kita belajar Alkitab dengan metode SABDA SIMA analisa belajar diskusi dan aplikasi biasanya kita dulu tadi ya udah banyak disinggung software ada situs terbesar Alkitab Sabda ada aplikasi semua punya Alkitab Alkitab di HPnya kan ada yang gak punya Alkitab di HP harus punya semua harus punya Alkitab di HP supaya kalau kondisi apapun dimanapun kita bisa sambil belajar Alkitab gitu ya semua kami perkenalkan supaya orang-orang bisa belajar Alkitab sampai sekarang itu generasi AI nah tapi sekali lagi AI itu hanya alat kita main kata dulu nih AI itu alat untuk apa yang pertama apa kira-kira wow udah oke Bapak Ibu halo iya saking menikmatinya langsung aja ya oke kita mau praktik lagi nih berarti sebentar lagi AI yang pertama itu alat untuk iblis wah seram sekali atau alat untuk injil gitu ya kita gunakan itu untuk alat injil sekarang kita akan PA dengan pendalaman Alkitab dengan AI tadi kita sudah coba ngobrol-ngobrol dengan AI sekarang kita mau lakukan pendalaman Alkitab dengan AI namanya itu dengan metode AI square atau metode AI kuadrat langkah dua gitu ya metode AI square ini adalah metode empat langkah kita sebut satu persatu ya langkah pertama awali langkah kedua investigasi langkah ketiga ajaran dan yang keempat implementasi awal itu amati investigasi itu interpretasi atau penyelidikan ajaran dan juga implementasi nah sekarang kita masih di dalam di dalam open AI kita atau chat GPT kita untuk kita bisa belajar mengawali menginvestigasi mendapatkan pelajaran dan juga mengimplementasi ini beberapa training yang sudah pernah kami lakukan dan sampai saat ini juga kita terus lakukan sekarang kita coba akan studial kitab dengan AI dengan AI square ini dari Yohanes 3 ayat 16 ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16 kita sebut kita baca bersama-sama ya kalau sudah apal 3, 2, 1 kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurnakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dinasa melainkan beroleh hidup yang kekal dari Yohanes 3 ayat 16 ini kita akan belajar mendalami firman Tuhan dengan langkah pertama dulu awali itu membaca dan juga mendapatkan konteks dari poin-poin Yohanes 3 ayat 16 silahkan masukkan promnya yang agak bawah mohon sorry Bapak Ibu masih agak kecil suaranya eh tulisannya ya silahkan masukkan promnya kalau mau di thread yang baru di typing lagi yang baru ya promnya seperti ini saya adalah anak Tuhan yang cinta Alkitab kita perkenalkan diri kita itu seseorang yang mencintai Alkitab mencintai firman Tuhan dan saya sedang melakukan studi Alkitab dari Injil Yohanes 3 ayat 16 tolong berikan poin-poin dari Yohanes 3 ayat 16 beserta referensi ayatnya ayo dimasukkan promnya kita coba menggali apa sih inti dari Yohanes 3 ayat 16 ini kalau ada yang sudah dapat saya pengen membacak membacakannya nanti saya kasih mic untuk Bapak Ibu bisa melaporkan hasilnya sudah saya adalah anak Tuhan yang cinta Alkitab ya kita perkenalkan bahwa kita adalah pribadi yang mengasihi firman Tuhan mengasihi Alkitab oke udah mana dapat hasilnya ayo praktek langsung ya teman saya Nehemiah akan memasukkan promnya iya ini sudah dibantu oke silahkan saya adalah anak Tuhan dituliskan ya bareng-bareng saya adalah anak Tuhan yang cinta Alkitab berikan kepada saya isi dari Yohanes 3 ayat 16 dalam bentuk poin-poin berikan kepada saya isi dari Yohanes 3 ayat 16 dalam bentuk poin-poin yang Alkitab beserta referensi-referensi ayatnya kan kita cuma belajar Yohanes 3 ayat 16 ada gak referensi ayat yang mendukung Yohanes 3 ayat 16 ini jelas ada ya kita udah masukkan promnya kalau sudah masukkan promnya di klik oke di klik apa hasilnya Bapak-Ibu sudah dapat ini depan hasilnya berapa poin yang didapatkan Bapak-Ibu Saudara kalau disini ada kasih Allah yang besar pemberian anak yang tunggal ada referensi ayatnya ada dari 1 Yohanes 4 ayat 14 percaya kepadanya tidak binasa direferensikan juga ke Yohanes 10 ayat 28 nah terus ada penutupnya biasanya memang seperti itu gimana Bapak-Ibu Saudara benar gak isinya ini dari Yohanes 3 ayat 16 ini benar gak isinya bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu ngomongin tentang kasih Allah yang begitu besar benar benar no karena begitu besar kasih Allah terus yang kedua tadi apa pemberian anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus dikatakan ada juga referensi terus barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa jadi ada 4 poin atau 5 poin yang diberikan oleh AI sekarang kita masuk langkah yang kedua ini kita mau main contoh yang lebih praktis saja oke Bapak-Ibu semuanya ini tadi mungkin saya pikir agak kurang cocok karena Bapak-Ibu kan gak pernah PA sendiri gitu ya tapi yang dibutuhkan oleh Bapak-Ibu adalah bagaimana AI ini bisa menolong untuk kebutuhan Bapak-Ibu sehari-hari jadi saya pikir mungkin yang ini kita hentikan dulu tapi kita akan praktek hal-hal yang praktis-praktis dulu saja misalnya seperti ini Bapak-Ibu tapi sudah tahu caranya ya yang penting itu sudah tahu caranya oke misalnya gini hal apa yang saudara bisa cari dengan AI kamu jadi kita bilang ke AI kamu ini Bapak-Ibu dengerin dulu jangan melakukan apa-apa kamu adalah seorang yang pintar Alkitab saya ingin saya ingin kamu jelaskan ke saya ayat-ayat Alkitab apa untuk menolong saya untuk tidak punya rasa takut itu nah nanti dia akan kasih ayat-ayat dan kenapa Bapak-Ibu tidak perlu takut siapa di sini yang pernah takut semua ada kalanya kita tidak punya teman untuk share kalau kita sedang punya rasa takut atau sedang khawatir terus kita dikuasai oleh rasa khawatir sehingga kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan baik nah saudara bisa bicara dengan saya minta nasihat saat ini saya sedang merasa takut tolong beri saya nasihat dari Alkitab dan ayat-ayat Alkitab untuk menolong saya untuk tidak rasa takut nah itu contoh nanti Bapak-Ibu bisa bikin sendiri di rumah contoh lagi yang lain contoh lagi yang lain ya contoh lagi yang lain saya ingin mendapatkan renungan hari ini renungan dari misalnya Bapak-Ibu pilih aja ayat ayat yang Bapak-Ibu suka atau ayat yang Bapak-Ibu ingat atau urut ya tolong berikan kepada saya satu renungan Kristen yang Alkitab dari Masmur 23 nah nanti dia akan kasih renungan Bapak-Ibu Bapak-Ibu kan kadang-kadang tidak punya bahan renungan aduh daripada Bapak-Ibu bengong atau main TikTok yang tidak karu-karuan Bapak-Ibu lebih baik minta renungan dari AI dari ayat Alkitab yang Bapak-Ibu tahu atau misalnya AI saya ingin belajar Alkitab dari Injil Matius tolong berikan kepada saya garis besar dari Injil Matius supaya saya mengenal Injil Matius dengan lebih baik nanti dia akan berikan banyak jadi Bapak-Ibu saya tidak bisa memberikan contoh yang penting Bapak-Ibu sudah tahu bagaimana cara kerjanya nanti di rumah bisa tanya macam-macam yang paling penting kuncinya satu saudara harus mengaku dengan AI bahwa saudara adalah orang Kristen supaya tidak dikasih bahan-bahan yang bukan Kristen saya adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan yang suka firman Tuhan dan ingin mendengarkan firman Tuhan yang Alkitab biah supaya jangan dikasih yang lain-lain bahkan kalau perlu Bapak-Ibu bilang saya orang Kristen yang tidak percaya saksi Yehova saya orang Kristen yang tidak percaya agama Mormon Kristen Mormon jangan kasih saya bahan-bahan dari ajaran sesat Kristen AI ini mesin belajar Bapak-Ibu sekali Bapak-Ibu kasih seperti itu dia akan ingat besok-besok lagi Bapak-Ibu tidak akan dikasih ayat-ayat yang bukan ayat-ayat bahan-bahan yang bukan Kristen tapi yang sangat penting sekarang Bapak-Ibu sudah tahu cara kerjanya ya 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 itu kemarin kami melayani dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21 saya sampaikan kepada jemaah karena ayat 11 sampai ayat 14 identitas diri seorang saya adalah citaan baru di dalam Kristus harus jelas pertanyaannya di top ini Thomas tadi bilang saya orang Kristen yang cinta Alkitab jadi terus terang saya memperhatikan dengan apa yang saya sampaikan kepada Matmin tanggal 21 judi identitas diri itu harus juga kita nyatakan di dalam kita mencari data atau mencari cerangan dari betul itu sangat penting jadi Bapak Ibu nanti kalau berbicara dengan ayat Bapak Ibu di depan harus mengaku dulu saudara adalah orang Kristen yang cinta Tuhan dan cinta Alkitab supaya mereka tidak memberikan bahan-bahan yang enggak karutan yang Bapak Ibu enggak butuh itu ya lalu Bapak Ibu sampaikan saya sedang dalam keadaan apa saya sedang mencoba menjelaskan kepada cucu saya tentang prinsip doa dari Alkitab tolong berikan penjelasan ke saya ini saudara perintah itu bisa panjang enggak masalah eh yang akan berikan berikan kepada saya cara untuk menjelaskan kepada cucu saya umur 5 tahun apa artinya cinta Tuhan apa artinya berdoa kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu kan kadang ingin ya ingin bersaksi kepada cucu-cucu Bapak Ibu ya ingin mengajar mereka jadi sangat bagus kalau Bapak Ibu menggunakan waktu banyak untuk memakai HP Bapak Ibu untuk hal yang baik untuk belajar hal yang baik misalnya Bapak Ibu melihat cucu Bapak Ibu menipu aduh gimana caranya ngajar cucu saya untuk tidak menipu saya enggak punya kata-kata yang pintar tanya AI AI saya seorang nenek Kristen yang cinta Tuhan saya ingin mengajar cucu saya untuk tidak menipu tolong berikan kepada saya ide-ide gimana cara ngomong ke anak 5 tahun nanti dia akan berikan penjelasan Bapak Ibu enggak perlu melakukan semuanya tapi pilih satu yang Bapak Ibu merasa itu cocok enggak usah dipakai semuanya yang lain yang enggak cocok dibuang gitu ya ya kalau misalnya Bapak Ibu mendapat teman baru dia mungkin bukan orang percaya tapi dia orang baik jadi saudara bisa minta tolong AI AI saya seorang saksi Kristus yang cinta Alkitab saya ingin bersaksi kepada orang yang saya baru kenal hari ini saya tidak tahu agamanya dia apa tolong berikan kepada saya ide untuk saya share atau untuk saya membagikan firman Tuhan kepada orang ini gimana caranya supaya orang ini tidak tersinggung nanti dia kasih ide ide gimana caranya saya ngomong ke orang yang belum percaya saudara akan menjadi seorang penginjil dan dapat ide itu dari AI Bapak Ibu tinggal pikir dulu oke ide AI yang dikasih itu tiga misalnya saya minta tiga ide bagaimana saya bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang yang belum percaya saudara akan dikasih tiga saudara pilih satu yang paling gampang saudara bisa lakukan gitu ya jadi saudara ini bisa Bapak Ibu tidak usah punya perpustakaan AI itu akan menjadi perpustakaan Bapak Ibu untuk tanya apa saja bagaimana hidup Bapak Ibu itu bisa berguna bagi orang lain kadang tidak punya ide kita kan kekurangan ide misalnya lagi Bapak Ibu punya teman yang sedang sakit di rumah sakit punya teman yang sakit banyak punya teman di rumah sakit saudara ingin mendoakan dia saudara ingin mengunjungi dia di rumah sakit dan ingin berdoa untuk dia tapi saudara itu tidak pinter berdoa minta AI untuk ajarin saudara berdoa AI saya seorang yang cinta Tuhan saya ingin berdoa untuk teman saya yang sakit tolong teman saya ini sakit misalnya sakit darah tinggi stroke sekarang dia sangat putus asa karena dia sekarang tidak bisa berjalan lagi AI saya ingin berdoa untuk orang ini tolong buatkan saya doa yang bisa nanti saya doakan ketika saya mengunjungi teman saya dia akan kasih misalnya saudara tolong kasih saya tiga doa bagaimana berdoa untuk orang sakit nah saudara sekarang dapat banyak ide saudara akan sering aduh berdoa gimana ya doanya kok gitu terus saya kok enggak nah kasih ide kepada AI ceritakan orang ini seperti orang ini galak orang ini suka apa namanya menjawab sebelum saya selesai tolong tolong kasih saya doa yang sangat halus untuk dia tidak melawan atau tidak membantah jadi saudara bisa belajar doa yang diberikan itu dan saudara bisa hafalkan itu dan doa banyak dari sini ibu-ibu bapak-bapak yang enggak bisa berdoa tapi bisa mengajarin saudara berdoa jadi kalau saudara punya masalah ya sudah tanya tapi tapi ada tapi nya ya kalau saudara ragu-ragu dengan jawaban AI bapak-ibu catat kalau bisa di screenshot pergi ke pendeta bapak-ibu pak saya tadi tanya AI begini kok dijawab begini ini artinya apa ini kerjaan untuk bapak-bapak pendeta ini betul atau tidak nah kalau bapak-ibu enggak tahu betul atau tidak saudara enggak punya enggak punya pengetahuan bapak-ibu pergi ke bapak-bapak pendeta tanya ini benar enggak ini itu itu ya nah pendetanya tanya AI ya oke sekarang terakhir ya karena kita harus selesai jam 9 kita akan ajarin bapak-ibu untuk membuat gambar dengan AI nah tapi tapi ini ya karena karena bapak-ibu hp-nya beberapa itu lemot jadi kalau ini kalau bapak-ibu harus praktek nanti bapak-ibu disini sampai jam 12 malam karena nunggu muter-muter terus jadi kami hanya akan demo saja nanti pinjam hp-nya anak yang hp-nya lebih bagus untuk nyoba nah tujuan satu atau suruh beliin hp-nya yang bagus gitu ya supaya oke bapak-ibu nah ini ada dua satu untuk bikin gambar tujuannya apa tujuannya apa kadang-kadang bapak-ibu membaca alkitab tidak punya bayangan ini tuh seperti apa misalnya Yunus dimuntahkan dari mulut ikan saudara pengen punya visualisasi supaya saudara jelas saudara bisa minta gambar itu ke AI nah ini nanti beberapa gambar aku minta ya kamu langsung dintang oke misalnya gini saya 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 adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan saya sedang membaca kitab Yunus tolong berikan ke saya gambar tentang Yunus yang sedang berdoa di dalam ikan nanti kalau saudara sudah dapat gambarnya saudara bisa cerita ke cucu saudara atau anak tetangga atau cucu tetangga dicuri dicuri duduk ceritain Yunus ini lihat gambarnya bagus ini gambar apa gambar ikan ini orang sedang apa sedang berdoa nah saudara ceritakan tentang Yunus itu cara saudara menginjili anak-anak gimana anak nanti kalau dalam kesulitan dia bisa berdoa seperti Yunus minta pertolongan Tuhan itu ya atau ide yang lain ya promnya sama bu nanti ada kota ada prom nanti Bapak Ibu persis seperti saya beda nah ini nanti pakai kanva.com untuk gambar bisa tunjukkan kanva.com ini ya Bapak Ibu kanva.com kanva.com ya coba buka kamu bisa lagi ya nanti kalau saudara sudah buka kanva.com nanti tampilannya akan seperti ini nah Bapak Ibu ini untuk Bapak Ibu contoh saja ya nanti kalau sudah dibuka nanti tampilannya akan seperti ini terus di situ ada kotak namanya kotak text box nah nanti perintahnya ditulis di situ saya belajar kitab Yunus saya sedang belajar kitab Yunus saya ingin gambar Yunus berdoa di dalam ikan saya demo saja ya Bapak Ibu enggak usah enggak usah ikut-ikut nanti lama cuman gambarnya enggak selalu sempurna ya Bapak Ibu tapi lumayanlah daripada tidak kan Bapak Ibu enggak bisa gambar nah biasanya Bapak Ibu nanti kalau sudah di klik di generate akan keluar 4 gambar 4 gambar ini pilihan Bapak Ibu pilih yang mana yang Bapak Ibu suka pilih yang terbaik nah Bapak Ibu kalau memakai ini itu harus berkali-kali diajarin karena kan AI-nya kan belum paham dengan Bapak Ibu jadi sering harus beberapa kali untuk AI-nya bisa belajar maunya Ibu seperti apa maunya Bapak seperti apa kalau gak belajar gambarnya jadi seperti ini itu Yunus yang sebelah sana Yunus yang sudah ini bukan di dalam ikan tapi ini di luar ikan ini Yunus yang dimuntahkan oleh ikan nah yang satu ini juga lomot soalnya apa namanya apa sinyalnya kurang bagus yang ini saya sedang belajar kitab Daniel tolong berikan gambar Daniel di antara di dalam gua singa nanti keluar gambarnya seperti ini ya memang Bapak Ibu harus sering-sering pakai ya karena ini juga belajar pertama gambarnya gak bagus saudara bisa bilang wah gambarnya kurang bagus saya ingin gambar yang lebih bagus dia akan terus mencoba ya gak selalu memuaskan tapi selalu ingin apa namanya ingin menolong Bapak Ibu mendapatkan gambar jadi ini adalah AI untuk bikin gambar AI nya beda-beda Bapak Ibu ada seribu lebih AI alat AI tadi Bapak Ibu belajar chat GPT itu sebenarnya ada banyak tapi baru belajar satu ini untuk gambar Bapak Ibu belajar kanva.com untuk membuat gambar ini kalau Bapak Ibu khususnya guru-guru sekolah minggu kalau saudara-saudara adalah guru sekolah minggu saudara bisa bikin gambar langsung untuk anak-anak sekolah minggu kasih lihat kan anak-anak sekolah minggu karena kan saudara kan pengen gambar yang bagus untuk anak-anak sekolah minggu saudara tinggal bikin misalnya saya ingin gambar Tuhan Yesus apa dalam baju putih dalam jubah putih membawa keranjang berisi dua ikan lima roti nanti gambarnya jadi seperti itu langsung jadi Bapak Ibu kalau HP-nya Bapak Ibu bagus itu langsung jadi tidak usah tunggu satu hari ya oke itu satu ya ya tidak harus baru Pak tapi yang lebih cepat oke sudah Bapak Ibu sudah hampir jam sembilan nih saya harus tutup satu lagi satu lagi ya gimana caranya membuat nyanyian AI pinter sekali membuat nyanyian nah alatnya AI itu pakai suno.com dicatat dulu aja nanti di rumah dolanan sendiri bisa pikir langsung cepat atau terganggu pakai lirik atau enggak kalau pakai lirik kalau tanpa lirik pakai prom yang sudah ada bisa kalau Bapak Ibu memakai kanva untuk bikin gambar dan bikin nyanyian itu enggak cepat jadi ya maksudnya itu butuh waktu lebih lama jadi jangan ini kok enggak jadi-jadi ya memang agak butuh waktu lama ya oke nah saya akan memberikan contoh saja yang sudah jadi yang sudah dibuat oleh Nehe ya nah nyanyiannya seperti apa sih oke ini contoh nyanyian sudah ada jadi kalau nyanyian Bapak Ibu nyanyian harus bikin liriknya dulu misalnya saya cinta Tuhan Yesus misalnya saya cinta Tuhan Yesus saya ingin semua orang mencintai Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik yang sudah menolong saya misalnya jadi Bapak Ibu bikin lirik dulu lagunya seperti apa eh liriknya kata-katanya seperti apa lalu nanti dimasukkan itu ke dalam prom ke dalam kotak promnya nanti dia akan bikinkan lagu tapi kalau Bapak Ibu tidak punya ide tidak punya ide kata-kata Bapak Ibu bisa pakai chat GPT chat GPT bilang saya seorang Kristen yang cinta Tuhan saya ingin membuat nyanyian berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 satu bait saja empat baris untuk satu bait terus berikan referennya referennya juga itu ya nanti dia akan bikinkan jadi kalau saudara tidak punya liriknya saudara bisa bikin dulu di GPT GPT akan bikinkan liriknya tapi dengan perintah saudara saya ingin membuat lagu yang seperti apa harus ada tujuannya ini untuk anak sekolah minggu ini untuk saya pribadi ini untuk teman saya yang lagi sakit untuk siapa saja saudara harus sebutkan ya nanti dari situ dapat liriknya liriknya saudara bisa masukkan ke suno.com nah ini karena ini sudah dibikin jadi saudara ini lagu saya generate lirik bisa dimasukkan sekali ya ya ini teman-teman ini adalah lagu yang dibuat oleh GPT apa tadi promnya dari Yohanes 3 16 tolong buatkan saya lagu satu bait ya nah ini langsung di copy lalu dimasukkan ke dalam promnya suno.com ya dengan course-nya dengan referennya ya terus modelnya kakak nah nanti ada saudara akan ditanya saudara mau pilih jenre apa namanya jenre musiknya apa mau musik pop mau musik dangre gak ada pak belum bisa metal jazz country bisa nanti ada pilihnya tinggal pilih klik pilihnya nah ini ini tadi sudah jenre dengan CGPT kita akan minta akustik gitar akustik model lagunya model pop gitu ya nah nanti kalau jenre dia akan berikan pilihan dua lagu pilih yang mana mau coba dengar ini baru saja tadi kita bikin lirinya langsung kita masukkan ke promnya udah jadi langsung jadi lagu ya silahkan loading sinyanya kurang bagus nah itu tidak ada yang bikin ya ya good belum bisa yang tadi aja lama ya ya ini lama coba yang sudah ada aja ya terlalu setiap langkahku ku rasakan kasih Tuhan akan pernah tinggalkan aku aman ben amatnya ketika lama kau kuatkan diriku kuasa mu mata ya oke ya ya nanti saudara gak pulang nah itu bapak ibu bapak ibu yang gak bisa nyanyi bisa menjadi pencinta lagu ya tadi jadi artis langsung jadi pelukis ya ya AI sangat mempermudah untuk kebukan misalnya misalnya saudara guru sekolah minggu besok minggu ini saya akan mengajar misalnya tentang Timotius ya misalnya saudara ambil dari salah satu surat Paulus saudara ingin anak-anak itu mengingat tentang Timotius karakter Timotius saudara bisa masukkan prom ke lagu lalu anak itu akan mendapatkan lagu tentang Timotius dia akan ingat tentang Timotius karena ada lagunya jadi itu sangat mempermudah sekali Bapak Ibu bisa melayani dengan lebih baik oke sudah Bapak Ibu sip kita sudah jam 9 sudah selesai semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat dari ini dan jangan lupa janji Bapak Ibu ya pakai HP untuk melayani Tuhan ya terus pakai AI untuk melayani Tuhan bukan untuk kesenangan diri saja tapi untuk melayani Tuhan ya saya sangat bersyukur bisa bertemu Bapak Ibu dan bisa berbagi dan kiranya Tuhan memberkati jemaah di tempat ini amin kembalikan Pak terima kasih terima kasih